Terlibat kasus dugaan penyekapan ex-sopir, Nindi Ayunda berikan bukti tambahan. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Penyanyi Nindi Ayunda melalui kuasa hukumnya, yaitu Yafet Rizi, memberikan bukti tambahan soal kasus dugaan penyekapan ex-sopir Sulaiman. Diberitakan sebelumnya, seorang perempuan bernama Rini Diana melaporkan Nindi Ayunda ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 15 Februari 2021. Sore ini, kami menyampaikan bukti tambahan terkait laporan yang dilayangkan kepada klien kami. Ucap Yafet Rizi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 2 November 2022 yang dilansir dari kompas.com Pihak kuasa hukum Nindi Ayunda, yaitu Yafet Rizi, belum bisa membeberkan apa bukti tambahannya tersebut karena ingin bertemu terlebih dahulu dengan tim penyidik. Baiknya, kami bertemu penyidik dulu, setelahnya baru kami bicara. Ujar Yafet Rizi Ya, dalam laporan Rini Diana menyatakan suaminya Sulaiman yang merupakan mantan sopir Nindi Ayunda diduga menjadi korban penyekapan, pelantun lagu untuk sahabat itu. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP-904-2 Romawi-YAN 2.5-2021-SPKT-PMJ dengan sangkaan pasal 333 KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Setelah itu, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penyekapan tersebut. Ya, sebagai informasi, kasus dugaan penyekapan ex-sopir yang dilakukan Nindi Ayunda sudah berjalan hampir 2 tahun nih Sobat Grid. Namun hingga saat ini, pihak kepolisian belum menentukan tersangka dalam kasus tersebut. Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Yuk langsung tulis di bawah unggahan ini ya! Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!